Pemirsa saat uji kepatutan dan kelayakan di DPR, Komjen Pol Idham Aziz menyampaikan tujuh program kerjanya yang akan menjadi prioritas. Dan pemirsa berikut tujuh programnya. Pertama, mewujudkan SDM unggul. Idham ingin supaya calon anggota Polri terjamin kualitasnya. Unggul, siap bekerja, dan mampu mewujudkan pembinaan karir yang lebih objektif. Kedua, pemantapan harkam TIPMAS atau pemeliharaan keamanan ketertibaan masyarakat. Program ini menurut Idham mampu menjawab persoalan terkait belum optimalnya kemampuan deteksi dini intelijen. Masih terjadinya konflik sosial, tunjuk rasa anarkistis, kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Berkembangnya radikalisme, tingginya angka kecelakaan lalu lintas, serta pengamanan Agenda Pilkada Serentak dan PON ke-20 di Papua. Ketiga, penguatan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan. Keempat, pemantapan manajemen media. Kelima, penguatan sinergi polisional. Keenam, penataan kelembagaan. Dan terakhir, penguatan pengawasan.